Anda adalah ciptaan yang berharga, Anda adalah masterpiece-nya Tuhan, kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif, change your life, change your life. Oke, sampai jumpa lagi dalam program Bincang-Bincang, ngobrol santai tapi penuh makna, kita mohon maaf seminggu atau dua minggu, kita izin tidak muncul karena memang dua pasang berdua ini padatnya minta ampun, zoom tiap hari, cocokin jadwal yang bisa kosong susahnya minta ampun, tapi hari ini kita berjumpa lagi, ya selamat berjumpa Pak Daniel Bundevi. Shalom, shalom, Pak Jarut juga sangat berbiasa. Iya, ini apa namanya, kita ini memang makhluk yang munyir-munyir, tapi ya itulah namanya, apa namanya, pengabdian ya, mau nggak mau kan kita dibutuhkan orang, jadi kan kita nggak bisa menolak ketika banyak orang yang membutuhkan. Hari ini, Bu Demi, Pak Daniel, kita mau bincang-bincang lanjut lagi mengenai perbedaan, karena kebetulan kita berdua ini kan punya pengalaman yang Tuhan izinkan. Saya, Jawa dengan Tionghoa, Ibu, Makassar dengan Solo juga, sesama Jawa dengan saya Pak Daniel. Belum lagi latar belakang yang lain, maka menjadi contoh nyata, ya, gimana yang berbeda ini, dengan perbedaan seperti ini, orang lain udah bubar, orang lain udah cerai, orang lain sudah mabuk, gitu. Kalau kita, ya, mabuk juga awalnya. Ya, tapi saya yakin, seperti di awal dulu kita cerita, Pak Daniel dan saya dan Ibu tidak akan gila di usia 55 tahun, karena saya sudah 57 dan tidak gila-gila. Ya, kalau Bu Demi, kita kira-kira kita mau bicara apa ini? Iya, bicara tentang, mungkin itu ya Pak, perbedaan itu memang kan, kalau orang tidak bisa mengatasinya itu akan sangat berdampak, bahkan banyak perceraian terjadi justru karena perbedaan. Ketika orang memasuki pernikahan, mereka mengharapkan pasangan itu cocok-cocok, tapi di dalam konteks cocoknya dia, kan, padahal kan manusia itu semuanya berbeda. Terutama, ya, ini kita mungkin membahas tentang dalam komunikasi, ya, dalam komunikasi itu. Jadi, sebuah hubungan itu dibangun pasti kan atas dasar komunikasi. Kalau komunikasinya udah putus, ya, makanya, ya, pasti di situ banyak terjadi perbedaan. Makanya orang bilang kalau mau nikah itu cari yang enak diajak ngobrol, karena sampai tua ini kita cuma ngobrol. Gimana, Pak, menurut Bapak? Ya, waktu pacaran enak diajak ngobrol, setelah menikah seru bertengkar. Bertengkarnya seru banget, dulu waktu pacaran ngobrolnya asik banget. Oke, untuk sebagai pijakan, ya, sebagai pijakan kita ngobrol berikutnya, izinkan saya sharing, akan melandasi perbincangan kita. Nah, ini mungkin kalau pernah saya sampaikan, ya, kita dengar lagi aja sebagai dasar, ya, pijakan. Dan saya tidak akan, sebentar, saya akan mengambil lebih arah ke data, ya. Jadi, bukan pijakan kita biah, tapi adalah pijakan dari sisi kenyataan yang apa terjadi sehari-hari. Pernikahan zaman now, zaman di mana semuanya nggak ngobrol lagi. Ini era teknologi komunikasi, tapi ternyata komunikasi sama yang di sebelah itu susah banget, gitu ya. Komunikasi sama antar pulau, antar benua mudah sekali, sama sebelahnya susah sekali. Dan karena itu kita perlu, ayo kita berbicara, ya, bukan WA-an, bukan gejetan. Berbicara sama sebelah kita, yang kita komitmen untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan. Tapi masalahnya kalau ngomong-ngomong nggak nyambung-nyambung, ya, kayaknya nggak ngerti dia apa yang saya mau. Kayaknya dia orangnya susah banget, ya, kayaknya kami hidup dunia yang berbeda, ya. Kami nggak ngerti apa maunya, kami nggak mengerti apa pikirannya. Gimana sih nih istri, diajak ngomong udah marah, sensitif banget. Nah, kamu kayak patung, diajak ngomong jawabnya pendek-pendek. Males deh ngomong-ngomong kamu. Oh, udah-udah, si Bisu sama si Baper ketemu menikah dalam satu rumah. Satunya patung, satunya betet. Satunya patung, satunya betet, aslinya. Aduh, bener Pak Jarod, kalau bicara sama satu itu, kayak ada tembok di depan kami yang keras sekali, sulit sekali berbicara. Gimana sih caranya? Oke, dengerin pembicaraan kami, nanti pasti dapat jawaban. Karena itu, kita perlu mengerti perbedaan pria-wanita, ya. Saya nggak akan jelaskan ini, mengenai sensing, mengenai feeling, mengenai bagian-bagian otak. Nanti masuk Google aja ketik, gitu ya. Otaknya wanita, gitu ya. Otaknya begini. Otaknya laki-laki. Itu dia, ada seks di situ. Fungsi bicaranya kecil sekali. Jadi, otak ini membuat fungsi-fungsi pria berbeda, apa yang kuat, dengan apa yang wanita kuat. Obsesi hidupnya berbeda, yang menjadi perhatian berbeda. Karena perhatiannya berbeda, yang menarik untuk dibicarakan juga berbeda. Maka perbedaan ini memang akan menjadi neraka kalau dibenturkan. Tapi waktu paham, paham itu penting mengenai perbedaan pria-wanita. Yang kalau mau ayat, banyak sekali ayatnya. Kita bisa munculkan juga nanti dalam tanya-jawab ini. Tapi yang pasti, komunikasi antara si biru sama si merah, antara pria dengan wanita, dengan sudut pandang yang berbeda dalam satu rumah selama 50 tahun. Kalau enggak, mendisiasati. Itu dia hari ini kita akan bicara praktisnya. Disiasati. Bicara warna aja berbeda. Wanita begitu detail. Ada scarlet, ada dark red, ada wine red, ada plum, ada grape. Kalau laki-laki udah merah lah. Banyak amut sih warnanya. Itu baru bicara warna. Bicara rambut berbeda lagi. Bicara kegiatan berbeda lagi. Di depan cermin berbeda lagi. Ibunya udah purus, masih merasa gendut. Bapaknya krempeng, merasa perkasa. Istilahnya ini laki-laki itu positive thinking gitu loh. Kalau wanita itu negatif thinking. Kenapa sih merasa gemuk? Enggak atau enggak gemuk? Cuma gendut aja. Jadi, aduh, susah sinyal ngomong suami istri. Yalah, bapaknya minggirnya masa depan, masa depan, masa depan. Ibu, yang dulu, yang dulu dia belum bayar. Dulu tuh tau gak? Dia tuh pernah melayani, tapi abis itu dia tinggalkan loh. Dia tuh gak setia. Dulu, dulu, dulu. Ya sudah lah, mah, kita kasih kesempatan sekali lagi. Masa depan sekali lagi. Ya sudah lah. Yang dulu, yang sudah. Kamu tuh ya sudah, ya sudah. Belum dong. Ini mesti tahu detailnya tuh gimana. Waduh, berantem dah. Seru banget berantemnya pria dan wanita. Lihat baju berbeda. Makanya, tambah lagi berantemnya. Kata intim bagi wanita ngobrol. Bagi intim, bagi laki-laki, seks. Sudah otaknya beda lagi. Ini gimana sih? Aduh, begitu bicara intim. Manita yang dibayangi, ngobrol, ketawa, berjada, mendengar, didengar. Laki-laki yang dibayanginnya lagi. Memang otaknya laki-laki tuh tuh. Otaknya itu ya. Maka mari kita bicara komunikasi. Iya, cukup buat pendahuluan. Kalau gak lama-lama saya kotbah. Udah lebih mikir. Pak Jodh ini ngajak ngobrol, selesai dengerin kotbah. Iya, itu dia sebagai pendahuluan teman-teman semuanya ya. Mengenai sekelumit sekilas perbedaan pria-wanita. Nah, sekarang kita mungkin mulai berbagi dulu ya. Kita, sebelum saya tanya Bu Debi, Bu Debi tanya saya Pak Daniel, tanya saya. Nah, saya tanya Pak Daniel. Kita saling bertanya. Karena di sini gak ada host, gak ada narasumber. Dua-duanya host. Dua-duanya narasumber. Ya, sekarang Pak Daniel, Pak Bu Debi, silahkan. Siapa dulu yang mau bercerita berbagi pengalaman? Ya, jadi Pak, waktu kita melihat tadi itu ya, aduh betapa rumitnya ternyata dunia wanita dan pria itu ya. Jadi, aduh bener-bener saya lihat tadi makanya banyak terjadi perceraian. Gara-gara dari otak aja udah beda, ya, pria mikirin masa depan, wanita itu masih yang lalu-lalu. Dan kalau memang tidak disiasati itu, bener-bener ya. Tetapi, saya juga percaya bahwa dalam semua perbedaan itu kan Tuhan menciptakan kita itu untuk saling melengkapi. Saling melengkapi, mengisi ya. Jadi, jangan ada lagu yang wanita dijajah pria sejak dulu. Jadi, maksudnya lihat itu. Sekarang wanita yang menjajah. Gak ada lagunya, Pak. Jadi, maksudnya mau bikin lagu, gitu. Itu lagunya Pak Daniel, itu. Ya, lanjutin, Bu. Lanjutin, sorry. Dunia satu perbedaan, ya. Kita lagi apa lagi, Pak? Memang bener-bener dari saat komunikasi itu, dari dulu kita itu sudah dari cara bicara, dari cara, ya kayak yang dulu pernah saya ngomong, saya manggil aja dipikir marah, loh. Saya manggil dia aja, nadanya kan memang jo, gitu. Jembok, jangan marah-marah, dong. Ngomongnya biasa aja. Ini udah biasa, loh. Ini biasa. Tapi, lama-kelamaan, ya saya percaya banget bahwa pernikahan itu adalah kan saling mempelajari, ya Pak. Saling mempelajari. Makanya saya selalu berkata, jangan pernah mimpi menikah untuk bahagia. Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya firman Tuhan itu beda. Oke. Ya, ya. Jadi ini dulu, Pak Jarot jangan protes saya dulu, kayaknya udah lihat. Karena saya banyak lihat tuh programnya Pak Jarot, pernikahan yang berbahagia. Pernikahannya, ya. Tapi saya selalu bilang kepada orang-orang, jangan pernah berpikir menikah untuk bahagia. Kenapa? Karena semua rata-rata konsep bahagia manusia dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Oke. Kalau kita, apalagi orang yang sering nonton drama Korea, dia mengharapkan suaminya itu kayak cowok-cowok di drama Korea itu. Yang kalau ulang tahun bawa bunga, ya. Terus bawa apa, hadiah. Padahal kan di dalam dunia nyata malah ada begitu. Diajak kadang lupa ulang tahun saya. Bu, bu. Makanya kemarin saya ke studio foto gaya Korea. Gak cocok, Pak. Gak cocok. Gak cocok bersama Pak. Gak cocok, Pak. Bapak untuk Korea. Balik, batik lagi. Ini batik Papua sekarang. Promosi itu baju promo juga ya, Pak. Papua, Papua. Sponsor dari Papua. Jadi, konsep bahagia itu dulu ya. Karena kalau konsep bahagianya manusia, itu kan dia pikir masuk pernikahan, suaminya ngerti dia, suaminya. Karena memang yang harus kita hilangkan itu, ingat selalu saya bilang, pre-weight itu tidak seindah afterweight. Kalau pre-weight itu orang naik di gunung. Makanya saya suka bilang, Pak, kalau lihat orang foto-foto pre-weight itu di batu karang, di ombak laut. Saya tuh ketawa, Pak. Nanti cowoknya pegangin tangannya dari atas, ceweknya kena gelombang, diterpah gitu di atas batu-batu karang. Saya bilang, pre-weight. Bukan pre-weight ya, pre-weight. Nanti kalau udah masuk pernikahan, mau lihat tuh, masih ada nggak foto-foto begitu lagi? Ya, karena memang, nah, konsep bahagia ini loh. Orang itu berpikir bahwa ketika menikah, wah, pasangannya ngertiin dia, ya, mau dengerin dia curhat, mau ternyata kan firman Tuhan bilang, apa, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lah, makhluk yang di samping kita ini kan membawa pencobaan, Pak. ya, enggak menurut Bapak gimana, Pak. Ya, begini, kalau saya tetap mengajak orang bermimpi untuk bahagia, dalam arti bahkan bermimpi untuk menuju kesempurnaan. cuma, nah ini tadi, cuma perlu mengawali dari kesadaran mengenai perbedaan tadi. Kan, misalnya konsep yang dunia katakan, atau konsep bahagia itu kalau kita sehati, sepikir, se-ia, sekata. Bukan. Bahagia itu kalau yang berbeda melengkapi. Jadi, saya mengawalinya tetap dengan impikan kebahagiaan, tapi membetulkan mindset-mindset yang salah itu loh ya. Karena banyak orang, wih, Pak Jalut bahagia, pasti sehati sepikir. Ya, enggak lah, gimana sehati sepikir. Kalau saya orang ENFP, istilah saya ISTJ, kalau pakai pendekatan personality, saya berbeda 100%. Padahal personality itu 180% ya, personality itu dasarnya dari otak. Jadi, otak itu kan anda misalnya sensing, atau feeling, atau thinking. Jadi, thinking itu yang kuat bagian depan ini ya, dari cortexnya kuat, itu celebrum cortex namanya. Itu orang pasti logikanya kuat banget. Sedangkan orang yang misalnya dites otaknya atau dengan sidik jari yang feelingnya kuat, nah, itu otak bagian feelingnya. Pendekatan di mana otak mana yang kuat, saya dengan istri ini terbalik-balik gitu. Jadi, kalau saya orangnya lebih ENFP, F2 feeling, mana dia thinking. Nanti kan kebalik. Jadi, waduh, nah, kalau bahagia itu seperti konsep yang mungkin Ibu Debbie katakan, jangan mimpi bahagia. Nah, benar. Kalau bahagia yang dimaksud adalah, wah, cocok, sehati gitu ya. Tapi kalau itu gak ketemu gitu. Tapi kalau bahagia itu ketika satu dengan yang lain memahami, lalu menerima dulu, karena dari paham baru menerima. Makanya kalau gak paham juga gak bisa menerima-nerima. Udah, pokoknya diterima aja. Dengan iman gitu, diterima gitu. Taat, 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 taat. Taat, taat. Taat. Aduh, itu taat yang berat itu. Lama-lama gila gitu kan. Jadi, gimana taat tapi gak gila kalau memahami. Dengan memahami itu, oh, kalau gitu saya bisa menerima. Nerimanya kalau istilahnya Pak Daniel nih, kan dari Solo gitu ya. Legowo gitu ya. Legowo gitu ya. Legowo sama karebut itu beda loh. Sakarpu Dewi lah. Oh, setan dilawan. Itu nerimanya, nerimanya menderita gitu ya. Jadi, itu bukan menerima. Sakarpu Dewi lah. Terserah kamu lah. Oh, setan dilawan lah. Aku cari kebahagiaan sendiri aja. Nah, itu kan bahaya kan. Mencari kebahagiaan sendiri. Jadi, saya gak bisa turut dalam kebahagiaan kamu. Om saya gak mengerti. Nah, ini proses yang panjang itu dalam rangka mengerti, 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 memahami sampai menerimanya itu ikhlas. Menerimanya itu orang Jawa yang legowo. Wah, begitu legowo baru. Ya, cocok ya, tubuh kalau tutup. Wadah sampai tutup ya. Betul-betul gitu kan. Tapi untuk mencapai betul-betul ini kan kadang Tuhan proses. Saya orang yang misalnya optimis, buka usaha, usaha, bangkrut. Waktu dia melarang, bilang, jangan, jangan, jangan. saya stres. Ini kenapa makhluk pesimis banget, kayak gak punya iman, begitu. Begitu, bangkrut beneran, oh, bener dia. Bener dia. Kadang untuk bener dia ini butuh proses. Makanya, kadang-kadang gini, pengertian itu kita bisa lihat talk show kita berdua. Tapi proses itu kadang setiap orang harus melewatinya. Nah, ini yang bagian tersulitnya. ketika Tuhan izinkan dalam sebuah pernikahan orang mengalami proses. Nah, ketika di proses itu baru ingat kadang, bener tuh, yang gue lebih ngomong tuh bener, pak jarut bener itu. Dulu saya pikir orang ini banyak ngomong. Bener tuh. Nah, gitu. Kita harapkan. Tapi kalau gak pernah denger, begitu diproses, wah, merasa Tuhan gak adil, Tuhan gak ada, Tuhan gak sayang. Begitu diproses, wah, cerai aja deh. Jadi tetap, kita terus menyuarakan pelajaran-pelajaran itu karena kadang-kadang pelajaran itu menjadi berarti, baru menjadi berarti ketika Tuhan mengizinkan seseornang di dalam proses. Makanya kan firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan yang ditabur itu gak pernah kembali dengan sia-sia. Cuma kadang kenaknya firman itu ketika ada proses. Sama juga ketika orang denger percaya Tuhan Yesus, dia adalah jalan keselamatan. Terima dia sebagai Tuhan juru selamat pribadi. dia penyelamat gitu. Orang biasa aja. Kena proses, jebret, ya, begitu hampir meninggal. Berpikir sungguh-sungguh, sorga atau neraka. Itu dalam bayang-bayang maut begitu baru lah dapet mimpi, dapet penglihatan, dapet, apa, yang dulu ditabur itu, denger itu baru kayak, teng, gitu. Wah, terima Tuhan Yesus. Eh, mau jejak kesembuhan. Jadi, sama juga pernikahan juga begitu kok. Kadang, begitu, pas mendengar begini, masih malah kadang-kadang ada yang membantah, komen. Tapi, ya, tadi begitu proses. Nah, maka kayaknya, memang semuanya butuh waktu. Oke, dari saya itu dulu. Saya mau tanya sama Ibu ini, Ibu, pernah nggak waktu sudah memasuki pernikahan, Ibu kan punya mimpi tuh ya, waktu nikah sama Pak Jarod, Ibu melihat dia sosok yang, wah, kayaknya cocok nih, jadi suami. Tapi, waktu sudah menikah, ada nggak? Pernah terbersih nggak? Aduh, kok orangnya kayak gini ya? Nyesel aku. Aku mikir dulu ya, aku mikir dulu ya, biar dia jawabnya bebas. Nyesel sih nggak? Cuman kadang kuping belebukan, dia betet banget ternyata. Banyak omong. Saya memang nggak terlalu suka banyak omong ya, jadi memang senengnya, dulu sih seneng sama Pak Jarod kan rajinnya aja, ya rajin, cinta Tuhan, sungguh-sungguh. Cuman nggak nyangka aja, dia banyak omong sekali. Ya untung lah, puji Tuhan. Ada penyaluran, dia kuat bahkan keliling-keliling, jadi saya nggak, nggak tiap hari harus dengerin dia. Dan sekarang COVID ada Zoom, pokoknya bersyukur deh. Tapi ya, muncul lagi, muncul lagi. Nah itu, itu tadi kan yang di awal Pak Jarod bilang, kan laki-laki itu kan, dia apa, yang ada di pikirannya itu beda. Jadi saya juga kadang begitu Pak, dengerin dia ya Pak, aduh kalau ngomong ya, terus nggak nyambung, ngomong sepeda Pak, sampai tengah malam, ngomong itu nanti gini-gini. Kadang-kadang saya, aduh saya, terus dia mau ngomong gini, ya kan cuma kamu tempat aku cerita, tapi saya udah bosen dengerin ceritamu. Sepeda, pelet, gil. gimana saya cerita? Kalau ngomong. Nah itu cara mengatasinya gimana Pak? Kalau beda. Kalau, kan, gimana ya, kan kadang-kadang kan kita punya, satu, satu apa ya, ya, bisa di, dunia. Ya, dunia sendiri, nah, kadang kan, nah yang di sebelah saya kan istri saya Pak, kecuali kalau, kalau pas, ya Pak. Ada siapa. Apalagi kan kita kan pandemik ini kan jarang-jarang ketemu teman-teman gitu, paling kan bersepeda bentar, terus selesai, terus jarang ngobrol, ngobrol pun juga nggak, nggak sering gitu lah. Kan kita, punya, pikiran dunia sendiri itu kan bingung Pak, saya kan cuman butuh dia denger aja, denger aja, eh ini sepeda ini bagus, cuman denger aja. Dia bilang, ya itu udah seneng. Nah, kadang-kadang dia, udah putus, maksudnya mutus pembicaraan tuh, rasanya kayak, jadi saya cuman di internet, liatin sepeda, liatin gear gitu. Nah, itu maksudnya cara, cara mengatasinya gimana ya? Ada tips sih, trik-trik dan tips, kalau kami ya, kami menikah 30 tahun, cukup panjang, dan memang betul, kita punya dunia sendiri-sendiri. Misalnya, yang satu, tertarik sepeda dengan aksesorisnya, gearnya, pereknya, wah pedalnya, atau kalau mungkin yang suka mobil, wah mesinnya, engine-nya, orang lain lagi, ada suami yang suka gadget, wah punya laptop, wah itu prosesornya begini, yang sampai detail spesifikasinya gitu. Lah istri, apa urusan saya, itu ngerti berapa giga, RAM-nya segini, itu kamera lensa begitu, itu lensanya berapa, udah pokoknya yang penting kamu shooting saya, saya akan cantik, udah bagus, udah. Waduh, Pak Daniel ngomong, kamera speknya, ini ada begini, udah lah, cari saya, itu urusan kamu dah gitu. Nah, itu memang bisa begitu, karena dunianya berbeda. Nah, kalau saya begini, tipsnya, kan kebetulan Pak Daniel kan juga punya putra-putri ya, jadi, kami juga, nah kadang-kadang kalau misalnya kita tuh pengen banget ngomong yang asik, dan pasangan jujur nih, mungkin bisa anda asik, ya, maka kita bisa mengalihkan sih, itu bicara dengan anak, anak tiga, anak saya tiga, maka kalau topik ini, ini, topik ini, ini, topik ini, Tidak semua anak juga bisa diajak ngomong topik yang sama, gitu kan. Yang satu, nomor paling kecil itu kayak saya feeling banget, art banget. Jadi, kalau ngomongin soal seni, gitu, atau dia suka menjelajah, ya, itu naik sepeda satu hari bisa 40 kilo, 50 kilo, ini kan dia udah pulang ke Indonesia ya, nomor tiga. Wah, itu kalau saya sepedaan sama dia, dia anak perempuan loh, saya kalah loh, wih, manjak pun dia kenceng, sampai karena dia tungguin lagi, begitu ya. Wah, saya baik, itu kita sepedaan sampai 40 kilo, 30 kilo, kalau istri saya 5 kilo, pasti udah pulang deh. Nah, jadi, saya, saya nggak bisa, saya nggak bisa sepedaan asik dengan dia, jujur, kami tidak bisa asik dalam segala hal. Jadi, begitu mau sepedaan, saya sama anak, bisa gitu. Kalau dulu mau bicara soal, misalnya, buku, atau ceramah, itu sama nomor satu. Nomor satu, oh, tapi sisi nyambung, sama ceramah nyambung. Jadi, bicara soal gitu, wah, sama anak nomor satu, asik banget. Karena sama dia, ya nanti asiknya beda lagi. Jadi, kita itu, kalau untuk berumah tangga, bagi yang punya anak, sebenarnya itu ada penyaluran, ya. Daripada penyalurannya sama janda sebelah, sama sekitaris, sama pendoa syafaat, itu berumahnya. Itu berbahaya itu. Nanti lama-lama bisa begini, aduh, coba ya, istriku tuh kayak sekitarisku. Loh, itu andai-andai yang bagus lho. Dia pengen istrinya berubah, seperti sekitarisnya, yang enak diajak ngomong. Itu kan andai-andai yang masih bagus. Tapi ketika dia menikah, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, lama-lama, kok istriku gak berubah-berubah, ya. Seandainya, sekitarisku jadi istriku. Itu andai-andai yang berbahaya ini. Aduh, seandainya dulu saya gak cepat-cepat menikah sama yang satu itu. Nah, ini andai-andai yang berbahaya. Maka, kita harus menghindari, teman ngobrol, lawan jenis. Bukan berarti saya menganggap, misalnya, saya tetap berkata begini kepada pendeta, ketua sinode, kepada ketua yayasan, kepada pendeta, hamba Tuhan, yang ngusir setan, bakar jimat. Gak ada yang kebal dalam hal masalah satu ini. Makanya, kalau kita menemukan ketidakasikan dengan istri atau suami dalam topik tertentu, kita gak bisa paksakan, karena kalau kita paksakan, kita akan kecewa. Kalau kita paksakan, kita, aku pengen intim banget sama kamu, Nanti malah ada penolakan, kan? Nah, untuk topik tertentu, sama anak, atau sama teman, tetap begitu ya, tapi laki dengan laki, tapi nanti, dalam bidang kehidupan ini, ada yang sama. Contohnya olahraga tadi. Saya suka sepedaan, kemana-mana gitu. Malah dulu sempat saya punya idealisme gitu. Saya bilang sama dia, kita punya sepeda ya, tiga, kalau saya pergi sama anak-anak, bisa dua gitu. Kita beli lagi yang tandem gitu ya. Kita goncengan berdua, naik sepeda gitu. Langsung bilang, enggak. Langsung bilang, enggak. Sudah selesai pembicaraan. Karena memang dia, dia enggak suka naik sepedaan. Nah, dia sukanya berenang gitu. Kita punya kolam renang ya, saya punya kolam renang, tapi saya juga males berenang. Dia senang gitu. Lah kan enggak pernah ketemu. Akhirnya jalan kaki, olahraga jalan kaki. Oh, ketemu. Jadi, kita tidak bisa asik dalam semua tema, tapi dalam beberapa hal. Nah, yang beberapa hal itu paling enggak yang utama. Misalnya, sepeda kan bukan utama dari saya. Bisnis bukan utama dari saya. Walaupun saya pebisnis, saya punya usaha, saya punya perusahaan. Yang paling utama dalam hidup saya adalah pelayanan. Bicara pelayanan, bicara parenting, bicara firman, kami teman yang asik. Jadi, ada bidang yang kami asik. Mau diajak ngomong soal komputer, soal, apa namanya nih, YouTube ini, viewernya segini, caranya begini. Yaudah, udah mulai cenut. Apa itu? Apa itu? Ini loh, algoritma nih. Ini viewer tuh naik kalau begini. Udah, sakar mula. Pokoknya, aku nanti duduk, ikut ngomong. mudah gitu. Jadi, kita nggak bisa menjadi teman yang asik dalam segala hal, tetapi kita ada hal, satu dua hal yang bisa asik. Nah, itu udah cukup bahagia. Bahagia itu bukan asik dalam segala hal, tapi ada hal yang bisa asik. Oke. Ya, jadi benar Pak, kita itu ya, kalau ngomong soal yang begitu-begitu, kadang saya juga, kalau udah malam dia ngomongin sepeda, saya besok aja lagi ngomongnya, ya udah nggak usah ngomong sepeda. Tapi kalau langsung dialihkan ya, kayak tadi Bapak bilang, kita ngomong firman, kita ngomong pelayanan, kalau sekarang sih kita nyambung ngomongin soal YouTube, karena dua-dua kan ada di situ ya. Nah, kalau untuk yang misalnya bersepeda, saya menyiasatinya gini, kalau nemenin dia, ya untuk yang jarak dekat-dekat, tapi kalau dia memang mau yang sepedaan beneran, kamu sendiri deh, sampai ke Bintaru sana 40 kilo, yaudah dia sendiri. Tapi kan banyak yang asik buat kita berdua, hanya sedikit yang tidak asik tadi. Karena memang untuk cocok dalam segala hal itu kan nggak mungkin ya, Pak, ya Bu, kita kan rumah manusia. Nah, saya tuh pengen kasih satu firman disini dari Roma 15. Roma 15, ad 5, ini juga kunci untuk kita bisa, apa, sama-sama dalam Tuhan ya, dalam keluarga itu. Roma 15, ad 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 7, ini rahasianya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi mungkin sebenarnya kuncinya dalam pernikahan itu saling menerima. Ya, saling menerima supaya kita bisa dikasih kerukunan. Waktu kita itu, jadi kuncinya itu sebenarnya kita saling menerima perbedaan masing-masing, kita saling menerima kelebihan masing-masing, kita saling menerima, karena kan ada hal yang kita nggak bisa paksakan, suami saya harus seperti ini, istri saya harus seperti ini. Ya, kayak tadi Bapak bilang, ada suami yang bilang, seandainya istriku kayak sekretarisku, ya, istriku kayak sekretarisku ya, ya, sekretarismu nggak pernah masak di rumah. Ya, ketemu dia cuma pas dalam keadaan rapi, harum, dandan. Nah, udah jadi istri itu kan udah beda, istri kadang di rumah menyediakan semua kebutuhan. Ini, jadi memang ya, apa, saling menerima itu, itulah yang mungkin sangat kita perlukan di dalam sebuah pernikahan, untuk bisa mengatasi semua perbedaan. Karena nggak semua orang bisa jadi cocok. tadi bahagia dalam tanda kutip itu konsep bahagia yang salah, yang membuat orang akhirnya kecewa di dalam membangun pernikahan dan rumah tangga. Mungkin begitu Bapak Senior. ini istri saya mau bicara, tapi saya mau nanggepin Bu Debi sebentar. Tapi Bu Debi kan, kalau sepedaan jauh-jauh, Bapaknya sendirian. Kalau yang deket-deket berdua, itu saya baru tahu. Kenapa? Karena lihat di Instagramnya kan, foto berdua dia lagi main sepedaan, main sepedaan. Ternyata Bu Debi sepedaan hanya buat foto. Nggak loh, Pak. Saya lumayan 26 kilo loh. 26 kilo. Sekali. Lumayan. Bisa 20 kilo ke atas sekarang. Terlatih pelan-pelan pelan-pelan. Sekarang 20-26 kilo. Jadi mulai menyesuaikan. Oke sih. Mantap, mantap. Kirain foto berdua. Udah, kamu sepedaan. Aku di sini. Pulang suruh bicetin, Pak. Sepedaan berdua. Wah, foto cepret. Aku di kafe ya. Kamu terus. Yang penting dapet fotonya. Kalau naik gunung itu, Pak. Kadang kan naik jembatan ya. Kalau di pik itu kan kita harus lewati 4 jembatan. Kalau pas naik gunung, saya kadang ngomong, saya, aku turun udah nggak kuat. Nggak apa-apa. Saya dorong dari belakang. Jadi dia dorongin saya, Pak. Nah itulah suami istri ini. Oke. Nek, mana benar apa nih? Ya, tadi Bu Debi kan bilang saling menerima ya. Saya tambahkan. Selain saling menerima, saling menyesuaikan. Jadi jangan mengkristal. Pokoknya aku begini, kamu begitu. Yaudah, cari kesenangan masing-masing. Nggak pernah ada ketemunya. Ya, cobalah menyesuaikan. Yang di atas turun dikit, yang di bawah naik dikit. Seperti ini. Saya sebenarnya nggak suka. Di Zoom ngomong. Ayah ngomong, ayah ngomong. Saya mau ngomong apa? Saya nggak tahu otak saya blank. Ya, saya harus menyesuaikan. Karena dia sangat-sangat senang di Zoom ya. Ini over banget di Zoom. Ibu Debi tahu sendiri kan. Sehari bisa lima, enam kali Zoom. Yaudah, saya terpaksa dengan pola pikir bahwa saya harus menyesuaikan. Oke, saya naik dikit. Tapi nggak mungkin saya se-level kamu. Ya, tolonglah kasih saya space juga. Jangan terus-terusan saya harus ngomong. Ngomong dikit aja. Pokoknya sudah ngomong ya. Lalu tadi sepeda juga ya. Tadinya saya betul-betul cuma senangnya berenang. Oke, sepeda sedikit-sedikit. Oke. Lalu hiking. Oke, saya temenin dia hiking. Tapi sudah sampai titik tertentu. Saya bilang, saya mau ngafe ya. Kamu lanjutin. Tapi saya mencoba ya untuk kalau bisa ada kesenangan ada titik temu. Itu sih mungkin. Ya, jadi kami pergi sekeluarga mau ke atas gunung gitu ya. Dia ikut ya kan sampai bawah gunung. Jadi karena ada kan istri yang udah langsung nggak mau. Ah, kamu aja sana. Nah, bahayanya akhirnya suaminya pergi-pergi sendiri. Nah, ketemu teman-teman. Ya, ada janda yang lagi sepedaan juga. Lah, itu kekayanya. Jadi saya mencoba. Memang benar yang ibu bilang. Menerima, tapi ikut menyesuaikan. Seberapa mampunya saya. Ya, saya ikuti. Tapi lama-lama mulai terlatih. Karena memang ya itulah ya, Bu. Ya, ada yang harus dikorbankan sedikit. Ada yang harus ini kayak. Ibu juga. Ini juga, Bu. Kalau mau sumbu. Pergumulan besar. Saya dari tadi malam udah ngomong. Saya besok sama Pak Jarod loh. Aduh, ngomong apa lagi. Terus duduk aja. Kan Pak Jarod banyak ngomong. Kita dengerin aja Pak Jarod ngomong. Dapat ilmu. Ya, jadi kalau seminar, makanya istri saya itu bagian tanya-jawab. Karena kalau ditanya, baru idenya muncul. Oh, jawabnya ini. Dan jawabannya tepat. Jawabannya benar. Maka kalau bukan hanya Zoom ya, tapi kalau dulu offline seminar. Atau sekarang ya seminar parenting. Ya, saya presentasi. Nah, begitu pertanyaan. Nanti kalau saya kasih pertanyaan, ya jawab. Karena begitu ditanya, baru muncul. Oh, ide ini. Tapi kalau harus berbicara. Nah, itu termasuk sebenarnya kayak menyesuaikan. Seperti juga kalau misalnya kami sekeluarga pergi ke gunung gitu ya. Wah, ayo, ayo, asik begitu. Sampai dasar gunung, udah di kaki yang palega. Kalau udah deket gunung itu kan view-nya udah bagus gitu. Ya tadi. Yang penting foto bareng. Sudah foto bareng di kaki gunung gitu ya. Banyak gunungnya udah deket gitu. Dia boleh cari deh kafe mana nih. Wah, itu ada kafe di sana. Nah, saya juga tidak akan memaksakan gitu. Wah, enggak mau. Kalau dipaksa, ini kan dari liburan masuk berantem gitu kan. Emang dia happy kalau meetime, rasa aman, nyaman. Dia bisa happy kok nungguin dua jam gitu. Kita pergi ke atas gunung gitu. Yang penting ada kopi, ada sinyal aja. Udah hidup dia. Dia dikasih makan sinyal, hidup dia. Nah, tapi saya pergi sama anak ya kan. Anak saya suka sekali naik gunung gitu. Kita pergi rame-rame gitu. Lalu nanti ketemu lagi. Jadi penyesuaian itu bisa seperti itu. Atau kalau dalam saya perluas bukan parenting ya, pernikahan. Anak kami tiga. Kami misalnya sama-sama pergi ke Australia. Lalu di kota Melbourne, di kotanya. Kan kita suami istri sama tiga anak. Lima sekarang gitu kan. Yang satu senang di museum. Wah, namanya masuk museum itu. Wah, dibaca satu persatu. Patung ini siapa yang buat. Dibacain. Karena dia suka sejarah gitu. Nah, saya kalau masuk museum, saya nggak suka masuk museum. Saya di depan museum aja. Foto-foto. Yang penting, saya sudah foto depan museum gitu kan. Kalau saya bukan foto lagi. Saya bawa tripod, bawa kamera. Nah, tripod itu nggak boleh masuk museum. Jadi saya punya alasan nih. Begitu mau masuk, yang penjaga museum, ya Pak, tripod nggak boleh dibawa gitu. Dapat alasan nih. Saya di luar museum. Shooting video inspirasi. Masuk di channel, live channel itu, lima menit sehari, tapi kan tiap hari saya muncul terus. Itu kemana pergi. Kadang begitu, kita pisah tempat. Yang satu masuk mall, satu masuk museum. Saya bilang ya, saya nggak suka masuk mall. Oke, nanti kita ketemu dua jam lagi di cafe ini ya. Karena kita keluar negeri itu, kita ada waktu berpisah. Nanti kita makan siangnya bareng, ketemu lagi. Nah, waktu makan siang, kita asik ngobrol. Tadi gimana? Tadi begini? Gitu ya. Daripada kita berdua terus kemana-mana. Kesana berantem, makan berantem, gunung berantem. Berantem terus. Ini, suami istri, kami liburan Pak. Terus ya, kami berantem Pak. Capa berantem? Kalau memang itu membuat berantem, sepakat untuk berbeda. Berbeda tempat bahkan sementara waktu. Kamu naik gunung, aku di cafe. Nanti, begitu ketemu lagi, tadi kopinya enak loh, itu makannya enak banget. Di sana gunungnya enak banget. Nih, view-nya lihat nih, pemandangannya nih. Karena kalau dipaksakan begini, saya pernah paksa istri saya kan, naik gunung gitu, naik bukit gitu, gak sampai gunung. Paling, kalau kamu di puncak, sampai di bukit nih, di puncak nih. Wow. Saya-saya itu benar-benar, uh, bagus banget. Wow. Istri saya datang kan, kuduk, 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 kuduk. Ya, gak ada apa-apa. Dia komentarnya, ya, gak ada apa-apa. Aduh, gak ada apa bagaimana. Itu ada sawah, ada pohon, ada gunung, ada lembah gitu. Kalau ada apa-apa, di mal tuh ada kamai, ada aduh. Itu bisa berantem lagi. Jadi, sesuatu yang indah bagi saya, belum tentu indah bagi dia. Nah, itu kita bisa, saya pernah waktu itu ke Bromo. Jadi, di gunung Bromo itu, kita kan begitu, mobil berhenti, di kafe itu, view-nya sudah bagus. Tapi saya yakin, di sana lebih bagus lagi gitu. Wah, jalan gitu kan, jalan kaki itu. Ya, gak ada apa-apa. Jadi, dia, dia nyesel, udah jalan jauh-jauh. Saya bukan nyesel, saya senang gue anget, oh, view-nya beda gitu bagi dia. Ya, sama aja. Sama aja, gunung ama lembah, tadi juga gunung ama lembah. Ini, ini pernah begini. Makanya, jangan memaksa ya. Namanya, berbeda itu memang gak bisa dipaksakan. Jadi, bisa dicari jalan keluarnya. Misalnya, ya tadi, boleh sementara waktu berbeda. Berpicara dulu gitu. Saya memang suka soteng, memang itu juga pro tugas. Jadi, begitu pergi ke gunung, ke Bromo. Istri saya di kafe, dia lihat di daftar menu gitu. Wah, ini banyak nih. Dua jam cukup nih. Nanti dia beli. Ya, cuman icip-icip aja. Saya pulang, gak bisa. Jadi, tapi saya pergi dulu soteng. Jalan saki kemana, udah, bisa. Paling saya janjian aja. Dua jam ya, gitu. Saya pakai jam, udah. Nanti saya balik, udah. Kalau kelamaan, udah sejam setengah gitu. Balik lagi. Nanti, pergi lagi tempat yang lain. Mendekati menu makan, gitu kan. Dia pesen menu dulu, saya pulang jalan-jalan. Nah, yang tersisa itu, habisakan. Ya, itu mungkin sedikit tips bahwa kalau gak bisa berduaan kemana-mana, gitu ya. Pisah dulu, ketemu lagi. Daripada berduaan, berantem ke sana, berantem ke sana, berantem ke sana, lama-lama gak mau pergi bareng dah. Gitu. Oke. Ya, jadi kesimpulannya mungkin yang penting, ada satu hal yang bisa membuat kita cocok. Dan yang paling penting itu adalah hal tentang bagaimana kita bertemu di dalam Tuhan, ya makanya firman Tuhan bilang, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Jadi seimbang itu ternyata bukan dalam hal hobi, apa segala macam, tetapi dalam hal iman. Nah, itu poin paling penting kali ya Pak. Jadi ketika kita satu iman, itu sudah menemukan satu hal yang mendasar sekali dalam sebuah pernikahan untuk kita bisa membangun, karena ya itu tadi, kita mungkin ngomong sepeda gak nyambung, kita ngomong ini gak nyambung, tapi waktu kita sudah ngomong iman, ngomong Tuhan, aduh itu, itu mengasihkan banget. Dan saya sama suami itu kan termasuk yang kita ini, sehari 24 jam bersama loh Bu, Pak. Sebelum pandemi loh, sebelum pandemi kita 24 jam, karena saya bikin tulisan majalah, dia yang desain majalahnya. Saya bikin lagu nyanyi, dia yang bikin musiknya. Saya syuting, dia yang syuting, dia yang pegang kameranya. Jadi ya itu, kita berdua dan, puji Tuhan sih, ya jarang berantem, hampir gak pernah. Kalau ada pun paling cuma selisih-selisih, paham biasa, gak sampai yang omongannya kotor, atau sampai meledak, sampai anak-anak tahu, itu gak pernah. Jadi benar yang Pak Jarod bilang, ya kalau mungkin saya, ini dia kalau ngomong, apa, soal teknologi, sama anak saya yang nomor satu, itu cocok. Kalau ngomong musik, anak saya yang nomor dua. Itu jadi benar-benar, ya memang terima kasih Pak, benar banget, bahwa kita harus saling, cari yang bagus. Kita juga kadang gitu, kalau di mal, sampai di mal, berpisah dulu, dia ke cowok, saya ke cewek. Karena kalau gak juga kan, tapi kalau dia mau beli baju, dia telpon. Say, aku lihat ada baju bagus ini, kamu kesini deh, kira-kira menurut kamu bagus enggak? Jadi walaupun dia bilang bagus, kalau saya bilang, kurang cocok, gak jadi dia Pak. Dia cari lagi. Saya juga begitu, kalau saya mau. Bu, bu, potong dikit. Dia telpon ibu, karena ibu yang pegang duit. Kagak lah orang dia yang mau ATM-nya. Jadi saya juga begitu, kalau saya lihat sesuatu, saya tanya dia, kalau dia gak setuju, ya gak jadi. Jadi kita mulai menemukan, ya keasikan, keseni dalam Tuhan membentuk karakter pasangan masing-masing. Ya sekarang kita sudah saling mengisi, saling belajar, sama-sama saling, ya ibu tadi bilang itu, saling menyesuaikan. Yang bisa disesuaikan daripada ribut, enak saling menyesuaikan, ya. Tapi ya itu, kalau saya ajak ke toko tanaman, dia sih agak bete, kayak Pak Jarut bilang tadi, saya bilang, itu anggrek cantik banget. Dia bilang, cantik apanya? Cuma daun kayak gitu. Kalau ke toko sepeda, ini keren banget, non. biasa aja, kayaknya. Ada hal-hal memang yang gak bisa dipaksakan, kan? Ada yang menetamain gak, saya? Bicara tentang menyesuaikan itu, saya juga ada satu peristiwa, dimana, ini Pak, saya kan gak biasa, ini, ini, misalnya kita jalan-jalan ke mall bareng, itu saya kan gak biasa, peluk dia, gandeng tangan dia. Nah, dia itu kepinginnya yang kayak gitu. Dari ini, dari pertama kali menikah dulu, saya kan, jalan ya jalan aja. Kalau saya lihat orang tua saya kan, kalau jalan, Bapak di depan, Ibu di belakang, jalan ngikut gitu kan. Yang konsep saya kan kayak gitu. Nah, saya juga kan, begitu menikah dulu, saya juga gitu, mau jalan-jalan kemanapun, saya gak terbiasa, ngerangkul, gandeng tangan. Nah, dia marah, sepulang dari mall, selalu marah. Kamu tuh loh gak sayang sama aku, di jalan gak rangkul aku. Nah, saya untuk memulai ngerangkul itu susah banget lah. Jadi gini, saya gimana caranya, kayak gak enak. Terus ngerangkul itu gak enak, baru saya paksakan ngerangkul, baru berapa detik saya copot dia gini, kenapa? Gak seneng ya? Gitu kan, awal itu sampai, sampai sekarang bahkan ya, sampai sekarang, saya berusaha. Maksudnya, gimana ya berusaha? Nah, itu tapi, mulai coba nyesuaikan, kadang-kadang saya rangkul, kadang-kadang, nah, kalau sama anak-anak enak, kalau sama anak-anak kan, saya bisa mengalihkan ke mereka gitu, dia gak marah. Tapi kalau pas berdua, nah itu mesti dia, pengennya itu, kamu tunjukkan loh, dirangkul apa-apa gitu. Nah, itu kadang agak berat. Itu gimana? Karena, karena memang kan itu, kita melihat budaya orang tua ya Pak. Saya dari dulu lihat, mami, papi saya, dia itu bisa cium mami saya, di depan anak-anak, dia bisa, kalau ini, jalan di jalan, dia gandeng, dia rangkul, mungkin orang Sulawesi, kalau Pak dan Maknya itu kan, ya itu tadi, Bapaknya di depan, Maknya di belakang. Kayak, kayak apa ya, kayak, up di dalam. Sama itu, saya juga begitu kan, memang budaya kita kan, apa, wanita itu kayak, swargo nunut, terokok, katut, ikut aja. Jadi, bapaknya di depan, ibunya ngiring, di belakangnya, gitu ya. Jadi, kalau, yang nggak terbiasa begitu, gimana laki-laki seruntulan, utak-utuk, utak-utuk, kayak nggak punya istri, jalan sendiri, kita mending ikutin, kemana itu orang, lihat matanya, kemana bisa ilang itu, bahkan kalau nggak diikutin, begitu kan. Nah, itu kita juga ngalami sih, tapi ya tadi, namanya kita memang menyesuaikan ya, kita belajar, kita menyelesaikan, dan sekarang kita bisa, kalau sekarang malah saya, biasanya, udah gandeng dia, kita gandengan, bodoh amat deh, apa kata orang. Jadi, memang kita pasti ya, bahkan kalau saya menyarankan nih, Pak Daniel ya, kalau pergi sama ibu, terutama kalau di mal, kalau di mal, di taman nggak masalah ya, di malu, agak adek, tangannya kenceng-kenceng. Terutama kalau dia pegang ATM sendiri. Kalau lewat toko-kotas, kalau lewat toko-kotas, kalau lewat toko-kotas langsung ini, ayo slide, ayo slide. Nah, ada masalah lagi, ada masalah lagi begini, jadi misalnya, ibu atau wanita ya, istri atau wanita, yang melihat baju, bagus banget, bagus banget, gimana Pak? Menurut kamu gimana Pak? Gitu kan? Pak ambil bajunya, yang dilihat apanya? harganya berapa? Jadi, dia nggak lihat warna, nggak lihat model, nggak. Tadi kalau ingat ke bagian depan tadi, otak laki-laki tadi, otak laki-laki nggak ngerti model, nggak ngerti warna. Jadi kalau istrinya bilang, Pak, nanti warnanya kalem banget ya, sama aku warnanya cocok ya. Bagi dia warnanya sama aja. Coba-coba, lihat harganya, dilirik sebentar. Jadi kalau harganya di luar pelafon gitu, wah kayaknya ada yang lain yang lebih bagus nggak? Bawain yang lebih bagus nih, dua kali lipat. Setruk ya, setruk dia. Setelah sana yuk, diskon 70. Ya, itu normal terjadi ya, dari kalau ibu-ibu yang lain yang melihat ya, pemirsa mengalami hal itu tuh normal. Jangankan suami ibu yang mungkin uangnya pas-pasan, atau masa pandemi. Saya bisnis, omset kami banyak, luar negeri bisa tiap bulan gitu. Saya memang jujur, ya asal saya orang kampung ya kan. Bajunya sponsor. Jadi, orang kampung yang kalau bisa hemat, kenapa? Karena kalau saya bisa berhemat, bukan saya pelit gitu ya, saya itu murahat. Saya, saya royal dalam hal memberi, dalam hal bantu sekolah di pedalaman, untuk misi. Tapi kalau untuk pakaian, memang terus terang saya sangat-sangat hemat. Nah, paling tidak ya untuk diri saya sendiri. Tapi kalau untuk istri, anak, saya biasanya memberi-beri kasih kebebasan. Paling kalau anak, dulu saya ajarkan begini, kalau kamu beli kaos yang 100 ribu, kamu setahun boleh beli 4 kali, 3 kali. Yaudah, aku beli setahun sekali aja. Oke, fair. Jadi, saya kasih kayak begitu untuk mengajarkan sebuah anggaran. Nah, itu juga suami istri juga bisa begitu. Jadi, kalau istri mau beli baju yang mahal, ya tahu dirilah setahun berapa kali. Jadi, kan kita segala sesuatu dibicarakan, ada anggaran, supaya kita nggak, karena pengennya banget, tas bermerek, baju bermerek, kita nggak ada anggaran berbuat baik, kita nggak ada anggaran menolong. Tapi, ketika semuanya dalam anggaran, ya, it's okay lah. Jadi, ini juga termasuk penyesuaian diri. Bapaknya juga, misalnya, bapaknya kebetulan kayak saya, gitu ya, otaknya miskin, dompetnya sih kaya, gitu. Otaknya ini miskin, gitu ya. Mungkin perlu belajar otak yang murah hati. Jadi, bukannya pelit, tapi, ya kalau kita sepakat aja, anggaran luar negeri berapa, anggaran jalan-jalan, jalan berapa. Loh, kalau saya, jalan-jalan saya, saya murah hati, lho, kerajaan empat, satu orang bisa 25 juta, kita berlima, 125 juta habis, gitu ya. Tapi, untuk baju, saya, ya, sponsor. Hari ini sponsor Papua. Jadi, tapi, itu sebenarnya dalam anggaran, dan juga untuk pakaian, gitu ya. Jadi, kalau semuanya dianggarkan, ya, SOP. Itu juga termasuk menyiasati perbedaan. Perbedaan dengan cara dianggarkan. masuk dalam plafon, oke lah, gitu. Dia fair kok, beli bajunya, kalau anggarannya segitu, ya, dia pakai untuk 3 biji, gitu. Kalau saya kan, 2 juta, badik nih, anggarannya 2 juta. gue dapat satu lusin. Hari ini pakai merah, besok biru, gitu. Kalau nggak sponsor, paling nggak bisa gantarkan di pakaian. Karena kan, saya tiap hari muncul di live channel. Jadi, saya bukan butuh yang mahal, saya butuh yang banyak. Jadi, punya biru, punya merah. Jadi, kalau istri saya bilang begini, kita pakai baju apa? Kamu yang pilih duluan deh, mau pakai warna apa, gitu. Kenapa? Apapun warnanya, aku punya, gitu. Tapi murah. Ya, karena saya laki-laki, yang dari jauh kan nggak kelihatan, kan mereknya apa, gitu kan. Jadi, ini waktu ke Papua, dikasih orang, gitu kan. Makanya punya, badik Papua. Itu termasuk penyesuaian. Oke, itu dari saya, dan mungkin hari ini, Bu Depi yang tutup deh ya. Sekaligus nanti doa. Kesimpulan, kesimpulan dan penutup terakhir. Kesimpulan dan penutup terakhir. Saudara, saya percaya, saudara mendapat banyak sekali pelajaran hari ini. Dari apa yang, ya, yang kami sudah, apa, alami. Ini semua pengalaman pribadi. Dan memang, nggak ada yang perlu ditutupin lah. Kita juga hamba Tuhan tuh manusia biasa. Namanya proses itu, justru kalau hamba Tuhan cocok, terus saya curiga itu. Katanya ada, ada pendeta, Bapak Ibu nggak pernah berantem. Nggak, kita semua ini, wah itu tuh, kayaknya mau saya doain, biar terangkat hidup-hidup seperti Henok. Jadi yang namanya hamba Tuhan itu, dalam proses penyatuan pribadi, dua karakter itu tidak gampang. Dari latar budaya yang berbeda, tadi lagi, apalagi Pak Jarut sudah kasih tadi, ya itu bagus sekali, dari segi otak, apa semuanya itu, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tetapi, satu, kembali lagi, kami tidak cocok, tapi firman Tuhan lah yang mencocokkan kita. Ya konsep-konsep yang benar, sesuai firman Tuhan itu, perlu kita miliki, supaya apa, ketika suami istri, punya konsep firman Tuhan yang benar, bahagia, konsep bahagia yang benar, ya betul yang Pak Jarut bilang tadi, bukan soal mahal. Ya tetapi, ketika kita itu tahu, kebutuhan atau keinginan, itu yang harus benar-benar di, dan tadi yang Ibu juga bilang, kita bukan hanya saling menerima, tetapi saling menyesuaikan, bukan mengkristal. Saya itu kan udah kayak begini, ya lu nikah sama saya, terima aja saya apa adanya. Nah itu kayaknya perlu dibaptis ulang 15 menit. Jadi ternyata, itu memang perlu penyesuaian, sama-sama berubah, sama-sama didewasakan, di dalam firman Tuhan, dan ya buat semua yang mendengarkan ini, marilah terus kita membangun karakter kita, sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya, sudah tidak ada hukum, yang melebihi firman Tuhan. Itu sudah yang paling baik, buat hidup suami istri. Ada yang bilang, tapi Ibu suami saya belum bertobat, itu dari tamu. Karena kamu menikah, dan memilih dia sebagai suami, jadi berdoa lah, supaya dia bisa bertobat, dan bisa sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya mungkin Ibu dong, yang berdoa saya mau minta Ibu yang berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh berbagi kehidupan kami, biar kehidupan kami boleh menjadi firman yang terbuka, supaya mereka juga yang melihat, mendengar, boleh melihat karya Tuhan yang nyata dalam hidup kami, walaupun kami berbeda, tetapi dalam Tuhan ada kasih yang mempersatukan. Kami boleh hidup semakin hari, semakin disempurnakan, menjadi serupa dengan Engkau. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang, terutama yang akan menikah, dan yang sedang dalam pernikahan menghadapi masalah konflik. Mereka boleh menghadapinya, dengan pikiran yang terbuka, untuk saling menerima, saling menyesuaikan, sehingga boleh saling mengisi satu dengan yang lain, membuat surga di bumi, dan anak-anak boleh menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga orang tuanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, biar acara ini mulai jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak sudah berbagi, dan kami mendapatkan banyak sekali berkat hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sampai jumpa paswanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke.